Halo guys, jumpa lagi di Mutusat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang macet-macetan ya Nah, ini macetnya di Exitol Exitol Pandaan ya, arah ke Taman Dayu Oke, ya kalau macet-macetan seperti ini bingungnya adalah cari lajur ya karena mepet-mepet, nah kita mau masuk ini, masuk gigi 1, lepas handbrake ini kan semuanya berebut ya berebut ke tengah, nah itu hati-hati serempetan ya, hati-hati serempetan ini karena posisinya turun agak turun ya, jadi kalau berhenti daripada ngerem lebih baik netralkan tarik handbrake nah, kayak gini kan ngerem, CRV ngerem Innova depan ngerem Avanza ngerem, ini juga ngerem ini sedan ini juga ngerem, kurul nah, daripada ngerem, kampasnya nanti panas cakramnya itu ya, diinjak terus, jadi kalau macetnya lama seperti ini, netralkan terus tarik handbrake ya seperti itu guys, jadi jangan ingin cakram terus, pertama kampas cakramnya panas, bikin ngeblong yang kedua juga capek ya kakinya kan ngerem terus ini jam 13.07 ya siang hari, hari minggu soalnya orang-orang sama semburat semua ini, karena PPKM-nya level 1, beberapa destinasi udah dibuka, akhirnya semua keluar rekreasi ini semua mau ketretes deh kayak ini ya, ketretes, kebandaan kayak keterawas ini sudah mulai maju oper gigi 1 lepas handbrake nah, kita tempel si CRV ya kayak gini rebutan, gini hati-hati serempetan loh ya, ngalah aja biarkan segarnya masuk kalau mau masuk nah, depan ada penyempitan lajur oper kedua awas, ini Innova kita pakai lajur kanan oh, kiri kayaknya lebih lancar si, si dari sini kita pilih dulu yang mana yang paling lancar kita tetap di kanan dulu gak bisa 3 lajur ya hanya 2 lajur ternyata nah, itu ada expander masuk sekarang kita ikuti Innova aja rem oh, macet antri lampu merah ini lampu merah Taman Dayu nah, kayak gini netral dari handbrake nah, lebih enak seperti ini daripada kayak Innova depannya ngerem terus ya tapi kayak metik sih dia jadi ya memang harus gerem kalau metik di D kan itu dipindah ke N terus tarik handbrake sama aja dengan manual sebenarnya kayak hari lebaran ya mudik mau wajib kayak gini oke, sudah jalan lepas handbrake masuk gigi 1 setengah kopling pinjak kopling penuh netralkan lagi rem tarik handbrake sudah mulai maju over 1 lepas handbrake sudah mulai lancar over kedua over ketiga kita ambil yang agak ke kiri harusnya ini ada dua lajur kok tapi yang lajur kiri dipakai ke kiri ke Malang ya oke, gak usah rem handbrake nah, kalau berhenti lama lebih baik handbrake jangan kayak gini diram terus Pajero Fortuner diram terus R3 depannya juga diram terus jadi lebih baik netral sama handbrake persiapan maju ya sudah lampu hijau over ke gigi 1 lepas handbrake kita tekati Nova perlahan-lahan setengah kopling ya ini injak kopling penuh setengah kopling injak kopling penuh rem nah, mulai jalan oke, gas oh, ketemu merah lagi sampean jadi bener-bener padat ya volumenya nah, kita ambil yang lajur kiri oh, terus ini oke disuruh terus sama pak polisinya penarikan arus ini berarti ya oke nice over kedua awas sebelah kiri jadi di diatur manual ya sini pasti panjang kalian kalau kemanjang jangan sampai lewat sini ini namanya bypass mandaan kalau bisa gak usah lewat sini lewat pandaan kota aja jadi apa namanya perempatan cinghuh itu belok ke kiri jangan lurus lurus tapi tembusin ini terkenal antrianya panjang gak enak lewat sini kalau surabaya itu ibaratnya kayak lewat ini lampu merahnya madgorejo madgorejo jayan itu panjang terkenal panjang jadi kalau mau ke malang lewat bawah lebih baik lewat pandaan kota cinghuh belok kiri ketemu perabatan nanti belok kanan tembus IPC pandaan super gitu guys oke guys ini kita mau menanjak ke arah trepes ya di arah jimori ini kita belok ke kiri ke kanan itu bawa cinghuh ini gigi 2 pertahankan dulu gigi 2 dari sini mulai ada tanjakan ya kalau menanjak-nanjak lebih baik saya matikan AC terus kita buka jendela ini kates oh ini kita pakai gigi 2 yang merambat seperti ini wow rawami ini ya bisa dilihat oke pakai gigi 2 coba saya over ke 3 masih ngangkat masih enak ini pakai gigi 3 pas rem over ke 1 ya karena ini jalan menanjak pakai gigi 1 over ke 2 ini ada peninggian asfal ya kanan-kirinya tapi masih belum sempurna masih sebelah kiri aja kanannya belum oh macet merambat tanjakan merambat nah ini yang kalian carikan tanjakan merambat seperti ini pakai gigi 2 awas kayak gini mulai mendekat over ke gigi 1 pakai gigi 1 over ke 2 langsung kalau merambat jalan menanjak lebih baik matikan AC biar kerjanya tidak terlalu berat hemat kompresorasinya hemat terus tenaga mobilnya juga kuat nah ada dua keuntungan cuman ya kerugiannya pasti sumuh nah kini siang hari jam 1 ya agak-agak sumuh makanya dibuka jendelanya 2000 cc apakah gak kuat ya kuat-kuat aja cuman kan eman ini mau kemana orang-orang mau kesana guys ini gigi 2 pas mulai merambat belan-belan pas rem over ke 1 ya tengah kopling kita sholat dulu aja guys sholat dulu oh boy nice oke guys sekarang kita keluar masjid ya sudah selesai sholat kita lanjut nanjak lagi yuk 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 enggak apa-apa oke itu bisa ya yes jadi kesempatan itu untuk oke guys kita bak nanjak ini pak motor oh macet guys iya 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 oke ya kita over 1 nah ini jalannya menanjak ya mati tarian break layer-rayer ini arah jalannya menanjak tengah kopling sama gas tengah kopling lepas awas 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 ya kita masuk cover kedua nice nah ini guys dari sini rem tarik handbrake jangan terlalu dekat ya dengan yang depan kuatnya dia melorot nah kan lelakan-lelakan lorot kan over 1 lepas handbrake sama gas setengah kopling nah oper kedua tidak jangan terlalu dekat dengan mobil depan tarian brake netral lepaskan rem macet guys macet tanjakan ya tanjakan macet ini pasti kalian suka ini sudah mulai jalan over 1 RPM tarik di 1.500 lepas handbrake sama setengah kopling nah caranya gitu RPM nya 1.500 lepas handbrake sama setengah kopling mulai dilepas tapi kalau saya saya gak patah RPM ya saya pakai dealing karena saya gak begitu perhatian sama RPM jadi langsung saya berbair-berbair berberberbair berberberraa belakson oke kita masuk iya macet lagi guys macet lagi ini sama keteritas semua kayak Iyavan ambil kiri Apakah bisa kaya sih bisa nah kita ambilnya sebelah kiri dari sini stop jangan terlalu dekat dengan BRP netral handbrake kalau ditanjakan handbrake ya jangan di run terus sudah mulai jalan perlahan biarkan dulu belum terlalu jauh soalnya wow semua sama naik ini naik ke atas semua ya oke mulai maju perlahan over 1 RPM 3500 lepas handbrake lepas setengah kopling kalau saya sih gak pakai patuhan RPM ya jadi langsung belayer-blier aja pakai feeling setengah kopling belayer-blier seperti ini loh over 1 setengah kopling belayer-blier saya gak pakai patuhan RPM pokoknya mobilnya merau lepas setengah kopling dia jalan kalau patuhan RPM itu kadang susah kadang terlalu susah ya kita menyeimbangkan RPM itu susah kayak gini loh kadang kedua kadang kesatu ini kerendahan ini ketinggian nah jadi untuk pemula agak sulit untuk saya aja sulit Kepang lagi pemula untuk mengepaskan RPM itu jadi paling enak untuk cara paling simpel itu pakai feeling di belayer-blier kayak gini ya over 1 belayer-blier dikit lepas setengah kopling sama lepas handbrake RPM nya naik turun nah itu lebih enak lebih aman gak gampang mati dia ini setengah kopling kita rem dulu acara agak jauh gak apa-apa dari BRV ya seperti ini ya nah jalur macet tanjakan macet tanjakan macet jalur ke gunungan ada ambulan pula sudah mulai jalan pelan-pelan over 1 lepas tengah kopling sama BR Blayer lepas handbrake nah dia akan maju rem tarik handbrake kalau saya pakai teori handbrake aja jangan pakai teori kaki ya karena kalau pakai handbrake enaknya dia kaki itu bisa di kopling sama di gas gak perlu pindah-pindah gas rim-gas rim gini gak perlu jadi langsung di kopling sama gas top ngeng-ngeng-ngeng-ngeng-ngeng-ngeng-ngeng-ngeng sek kita maju dulu ya jangan di belakang terap wow hey jangan terima kasih kanai awas tengah kopling oke berhenti kita handbrake dulu lepas rem kaki depan mulai jalan nopor 1 layer-clayer lepas handbrake awas sebelah kanan ada mobilio nah kita masuk nice nopor kedua oke awas sebelah kiri ada motor-motor kita ini di belakangnya truk jadi gak boleh terlalu dekat harus agak jauhan ya seperti ini ini sudah mulai landai lancar lah udah mulai lancar tapi tetap menanjak sedikit nah kita tetap pakai gigi 2 ini ya pakai gigi 2 awas jangan terlalu dekat dengan truknya pakai gigi 2 terus terus pakai gigi 2 pakai gigi 2 terus ini kalau pakai matic enak dia bisa nempel-nempel tinggal dipindah D gak perlu pindah-pindah kopling tuh nah kalau manual gini agak ngeri nah kayak gini rem over 1 over 1 handbrake netralkan dulu lepas kopling sama rem nah jadi kalau tanjakan seperti ini yang paling berfungsi itu adalah teori ini handbrake bukan teori rem kaki ya kita maju over 1 lepas handbrake sama belayer-belayer tengah kopling lepas nah jadi saya gak patahkan RPM saya patahkan feeling aja belayer-belayer itu lebih aman mesin gak gampang mati daripada kita fokus ke ini RPM ini gak terlalu menurut saya sih kita kasih lampu ya biar terang nah kita patahkan marga ini ya agak ke kanan karena sebelah kiri ada motor-motor nah awas motornya gak bisa nyalip sebelah kanan aku mau main beer kita kasih jalan dulu ke motor awas dia mau kemana kita juga gak tau menggoknya kemana dia kemana nah ini jaraknya kursus bahasa asing menggok ini paling oh gak menggok ya oh iya menggok bener kita agak ke kiri bales ke kanan awas jangan terlalu dekat ini pakai gigi 2 pakai gigi 2 oper gigi netral dulu rem tarik handbrake sudah mulai jalan perlahan oper 1 lepas handbrake sama player-player jadi lepas handbrake sama player-player oh ini banyak yang makan nih loh berhenti makan jadi agak susah guys oke oper ke 2 banyak yang makan guys makan 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 oke ini terus menanjak ya kita di belakang truk depannya truk itu sudah kosong sebenarnya harusnya kalau kita ada kesempatan kita bisa nyalip nyalip truknya gimana teorinya dari sini perhatikan dulu kosong gak kira-kira oh masih rame oke kita gigi 2 oper ke 3 kita coba pakai gigi 3 rame ya ini hari minggu soalnya di tretes semuanya sama naik ke tretes awas dia ngeredeng kayak kita send kiri awas sebelah kiri mulai geser ke kiri nice oper ke 2 wow ini mulai lancar alhamdulillah ini akarajimori ya ini kom bensin terakhir sebelum ke jimori nah untuk tanjakan jimori sudah pernah saya buatkan jadi kalian bisa tonton ke video tanjakan jimori ketika jimori motoset nanti keluar ini nanti kita cari jalan macet-macetan lagi ya awas ada mobilio mau nyalip biarkan aja hopper 4 sudah lancar ini guys nanti waktu macet-macetan saya buat vlog lagi ya nah kita cari macet-macetan dulu oke guys ini ya guys saya tanjakan lagi nah ini hopper gigi 1 handbrake handbrake lepas guys player-player gak apa-apa nice hopper ke 2 nah ini mulai lancar hopper ke 3 nice oke guys ini ya merambat lagi menuju jimori ini depan ini jadi mau masuk jimori kayak eh rampannya dari situ netral handbrake lepas semuanya kaki nah seperti ini ya wuih hyundai santaf sudah mulai jalan hopper 1 lepas handbrake sama player-player nah metode player-player lebih efektif menurut saya daripada patuhan RPM ya karena kita gak bisa fokus ke RPM terus kita harus fokus ke depan jangan terlalu dekat rem dari handbrake jadi kalau tanjakan pertama adalah pakai teknik handbrake lebih efisien lebih berguna lebih mudah diterapkan kemudian kedua pakai teknik player-player tengah kopling sama player-player itu lebih lebih aman gak mudah mati mesin daripada kita patuhan RPM itu sih menurut saya jadi saya kalau memberikan tutorial yang mudah-mudah aja yang gampang dipraktekan buat pemula jadi bukan ngajari yang sudah pro tapi ngajari yang pemula benar-benar baru bisa mobil ini saya pakai gigi satu merambat ya jaga jarak dengan depan supaya gak nginjak kopling kayaknya gak bisa rem kopling nah ada handbrake player handbrake lepas handbrake player-player nice lepas full kopling baju anak 9000 guys tapi berhenti ya susah oh BRT ke kanan dia ke terawan awas jaga jarak dulu karena dia akan berhenti ya kan seperti ini kita pelan-pelan ayo yuk ayo 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 Oh ini ngeri nih Itu yang nanjak Mau nyabrang tanjakan Oh ngeri Saya belum buatkan videonya ya Oh ada patwal Nyawal wong situ Alah alah Ini saya pakai gigi 2 Rp3 Pelan-pelan aja Merambat seperti ini Cepatan cuma 30 Pelan-pelan Pelan-pelan Nice Oke Belakang ada X-Mender mau nyalip kayak E Nah Kita gak bisa ngebut ya Soalnya kalau di Rp3 nanti tenaganya nge-pause Nah ini tanjakan cukup ekstrim Makanya saya panjut Di gigi 2 Pakai 3 bisa pokoknya dari bawah sudah ngebut X-Mender itu bisa nempel kenapa Karena dia metik Dia enggak Enggak pindah-pindah gigi Cuman di D ya wesh Kalau kita kan oper-oper gigi terus Nah ini kita lurus ya Tanjakan yang cukup Ini simpang TTS yang legend ya Simpang legend Simpang TTS Nah kita yang lurus aja Supaya cepat ya Kalau sana bisa Cuman muter Ini cepat Cuman tanjakannya cukup ekstrim Karena kita 2000cc Jadi pede aja Pakai ini Pakai lajur ini Kalau saya pakai 1000cc Mungkin saya pakai sana Muter sana Nah kayak gini loh Tanjakannya Saya pakai gigi 2 aja Untuk amannya Awas Sebelah kita ada motor Kasih jalan aja Nah gigi 2 aja Cukup lemes lah Cukup-cukup lemes Kalau di sini Nah Wow Kita polongi Nice Awas dari sini ada persimpangan Hati-hati ya Hati-hati Hati-hati Dari sini Over ke satu ya Pakai handbrake Awas 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 Permainan tengah kopling Sama gas Permainan tengah kopling Sama gas Tengah kopling Sama gas Tengah kopling Sama gas Tengah kopling Sama gas Sama player-player Nah Ini Mau ke kanan dia Kita Pakai handbrake dulu Tengah kopling gas Nice Nice Terus Nanjak Yuk pakai gigi 1 Pertahankan gigi 1 Dari sini Over ke 2 Nice Ini sudah mulai landai Yauduren Nice Tekungan Tekungan patah Awas Langsung dulu Nice Masalahnya yang disana itu memang seperti itu Jadi tanjakan curam persimpangan Itu yang agak berbahaya Di Sarno itu Was Oke Kita sampai di hotel Kalimas Tretes Oke guys Bentar Saya Pindah ke Ganti baterai dulu ya Video untuk tanjakan Ini saya akhiri disini dulu mungkin ya Karena sudah terlalu panjang Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya Bye Bye Nice Oh 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 Oh